Ahmad Dhani mengungkapkan keinginannya untuk mengundang sang mantan istri, Maya Estianti, ke konsernya. Konser bertajuk 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani memang digelar untuk merayakan ulang tahun sang maestro. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dhani ingin mengundang musisi-musisi yang ikut andil dalam perjalanan karirnya selama di industri musik, termasuk Maya Estianti. Ini mengingat bahwa Maya Estianti turut andil dalam perjalanannya di industri musik, terutama di awal karirnya. Meski begitu, Ahmad Dhani tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada sang mantan istri. Ia juga menegaskan bahwa istrinya, Mulan Jamila, telah setuju apabila Maya bersedia bergabung. Oleh karena itu, Ahmad Dhani berencana untuk meminta bantuan ketiga putranya untuk membujuk Maya. Jika momen ini benar terjadi, tentunya akan menjadi kabar yang sangat membahagiakan. Pasalnya, perang dingin antara Maya Estianti dan Ahmad Dhani serta Mulan Jamila sudah terlalu lama berlangsung. Walau sebelumnya pernah dikabarkan bahwa Maya dan Mulan akhirnya bertemu di tahun 2022, belum ada momen kedekatan yang dipertunjukkan secara langsung ke publik hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!